Halo mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Mardisa Fitri, dalam perkuliahan Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja I di program studi teknik industri Universitas Trisakti. Kali ini teman-teman kita akan lanjutkan perkuliahan kita dengan mempelajari peta kerja keseluruhan. Mahasiswa sekalian, ini adalah capaian pembelajaran lulusan kita hari ini. Setelah mengikuti tetap muka kali ini, diharapkan mahasiswa memahami dan mampu menganalisis serta merancang sistem kerja dengan menggunakan peta kerja keseluruhan. Agenda belajar kita hari ini ada lima, yaitu kita akan membahas mengenai definisi peta kerja. Yang kedua kita akan belajar mengenai peta rakitan, lalu kita akan belajar juga mengenai peta proses operasi, dan di bagian terakhir kita akan membahas mengenai peta aliran proses serta diagram aliran. Saya akan mulai pada pembahasan kita yang pertama, yaitu definisi dari peta kerja. Berikut ini adalah definisi dari peta kerja. Yang pertama adalah peta kerja ini adalah sebuah tools, sebuah alat untuk analisis dan komunikasi. Teman-teman sekalian, yang menjadi perhatian kita di sini adalah sebagai perancang metode kerja, kita memerlukan sebuah alat komunikasi. Dan kita akan menggunakan peta kerja ini sebagai alat komunikasi, kita sebagai perancang terhadap operator yang nanti akan melaksanakan metode kerja sesuai dengan apa yang kita ancang. Kemudian, peta kerja ini juga merupakan sebuah alat analisis, di mana ketika kita akan memperbaiki sebuah sistem kerja atau akan memperbaiki metode kerja, kita dapat menggunakan peta kerja ini sebagai alat analisis yang cukup lengkap, karena di dalam peta kerja itu tersedia berbagai macam informasi yang kita perlukan untuk memperbaiki sebuah sistem kerja. Nah, apa saja informasi yang ada di dalam peta kerja, tentunya peta kerja ini menyediakan informasi yang penting supaya kita dapat merancang dan memperbaiki sebuah sistem kerja. Dan peta kerja ini harus bisa menggambarkan sistem untuk kita dapat mengidentifikasi masalah serta mencari peluang perbaikan. Kita memiliki ada dua jenis peta kerja, yaitu peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat ini memiliki beberapa perbedaan, kita akan melihat dari tiga faktor pembeda. Yang pertama, untuk alat analisis, peta kerja keseluruhan ini akan berfokus pada keseluruhan atau sebagian besar fasilitas produksi, sementara untuk peta kerja setempat ini akan berfokus pada satu stasiun kerja atau satu operator saja. Jadi di peta kerja setempat ini sifat analisisnya lebih mikro. Lalu yang kedua, interaksi yang diperhatikan. Nah, peta kerja keseluruhan akan memperhatikan interaksi antar proses atau antar elemen kerja, sedangkan di peta kerja setempat itu kita akan berfokus pada interaksi yang lebih mikro, misalnya interaksi antara tangan kiri dan tangan kanan operator atau interaksi antara manusia dengan mesin. Lalu untuk faktor yang ketiga adalah ketika peta kerja ini kita gunakan sebagai alat untuk perancangan dan perbaikan. Maka lingkup yang dikerjakan oleh peta kerja keseluruhan ini adalah pada sistem kerja keseluruhan, sedangkan untuk peta kerja setempat itu hanya di stasiun kerja saja. Nah, seperti itu mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas, saya akan melanjutkan. Kalau kita lihat ilustrasi ya, ini adalah sebuah lantai produksi, jadi ini adalah lingkup untuk peta kerja keseluruhan, sementara ini adalah lingkup untuk peta kerja setempat, yaitu kita melihat antara manusia dengan mesinnya, atau antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah, ini adalah perbedaannya. Nah, apa saja yang termasuk di dalam kategori peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat, kita lihat main mapping ini, teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan belajar diagram rakitan, kemudian peta proses operasi, peta aliran proses, dan diagram aliran. Sementara pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai peta kerja setempat, yaitu mengenai peta pekerja mesin, peta proses rego kerja, serta peta tangan kiri dan tangan kanan. Baik, ketika kita menggunakan atau membuat peta kerja, tentunya kita harus mengenal lambang-lambang yang standar, yang akan kita gunakan dalam peta kerja kita. Lambang standar ini menggunakan lambang standar dari ASME, diantaranya adalah bulat untuk operasi, kemudian huruf D besar, ini untuk delay, kemudian tanda panah untuk operasi, segitiga yang terbalik untuk penyimpanan, dan yang terakhir, kotak ini adalah untuk kegiatan-kegiatan inspeksi. Mari kita lihat buku kita, teman-teman ya. Ini adalah penjelasan dan contoh-contoh dari masing-masing kegiatan yang dilambangkan tadi ya, yang kita amati untuk membuat satu peta kerja. Yang pertama adalah operasi. Operasi ini lambangnya adalah bulat. Contoh kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang masuk dalam tahapan produksi dan menambah nilai tambah dari material. Ini contohnya ya, memasang paku gitu dengan palu, jadi memukul paku dengan palu, kemudian kegiatan mixing, kegiatan untuk drilling, ini adalah contoh-contoh dari kegiatan operasi. Lalu yang kedua, kita lihat untuk kegiatan transportasi. Transportasi ini ditandai dengan adanya perpindahan ya, baik material, maupun orang, maupun peralatan. Apa saja alat pemindahannya itu tidak masalah, asal ada perpindahan tempat, maka kita bisa mengklasifikasikan aktivitas itu sebagai transportasi. Baik dengan alat, dengan conveyor, atau dibawa secara manual, dipindahkan secara manual, ini semuanya masuk ke dalam kategori kegiatan transportasi. Yang ketiga yaitu storage. Storage adalah penyimpanan. Baik di gudang, maupun pada filing dokumen. Storage ini khas, jadi material dan barang atau alat itu disimpan, memang petujuannya adalah untuk disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi untuk menunggu, dia diambil lagi untuk dijual atau masuk ke dalam proses produksi. Baik masih berupa raw material atau barang setengah jadi atau barang jadi. Termasuk juga dengan dokumen-dokumen yang disimpan di penyimpanan dokumen. Berikutnya adalah delay. Delay ini adalah kegiatan menunggu. Contohnya adalah ini ya, menunggu elevator untuk perpindahan material. Nah, di sini ada yang khas ya. Ini adalah material setengah jadi yang menunggu proses. Ya, yang mengantri untuk diproses. Tapi sudah ditempatkan di stasiun kerja. Ini masuk dalam kategori delay, bukan dalam kategori storage, karena material-material ini memang dikeluarkan dari tempat storage-nya untuk masuk ke dalam antrian pengerjaan. Jadi ini berbeda ya dengan storage. Lalu juga termasuk dokumen ya, dokumen yang menunggu untuk diisi, itu juga termasuk di dalam kategori delay atau menunggu. Dan yang terakhir untuk kegiatan inspeksi yang dilambangkan dengan simbol kotak ini ya. Inspeksi adalah kegiatan untuk memeriksa ya, apakah objek yang diinspeksi itu sudah sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, macam-macam kegiatan inspeksi ini, contohnya ya, misalnya ini ya di gambar yang pertama, ini memeriksa material ya, baik secara kualitas dan kuantitas gitu. Lalu contoh yang kedua adalah memeriksa display ya, dari alat ya, misalnya suhu, tekanan, kemudian warna gitu ya, dan lain-lain. Termasuk juga untuk memeriksa sesuatu yang dicetak, gitu ya, informasi-informasi yang dicetak. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kegiatan yang akan kita amati dan yang akan kita gambarkan dalam peta kerja. Selanjutnya, jika ada lambang yang standar, maka ada juga lambang yang tidak standar. Nah, ini adalah lambang yang tidak standar yang biasanya dipakai ya. Dua yang di bawah ini adalah yang masih sering sekali kita ketemukan di dalam peta-peta kerja kita, gitu ya. Sementara yang tiga lainnya, ini agak jarang dipakai, gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang, ini ya, kondisi yang memang harus menggunakan lambang non-standar, ini diperbolehkan untuk digunakan. Baik, itu adalah sekilas perkenalan mengenai peta kerja, teman-teman. Saya akan beralih ke bagian kedua dari perpuliaan kita, yaitu kita akan belajar mengenai peta rak kita. Ini adalah definisi dari peta rakitan. Jadi, peta rakitan ini adalah satu gambaran grafis ya. Nah, gambaran grafis dari urutan. Jadi, yang penting di sini adalah kita menggambarkan urutan, aliran komponen, dan sub-sub rakitannya. Nah, peta rakitan ini menunjukkan komponen apa yang membentuk satu produk, lalu bagaimana komponen itu digabungkan atau di-assembly, lalu menunjukkan juga keterkaitan antar komponen, dan yang terakhir adalah urutan rakitannya. Jadi, urutan waktu penggabungan untuk masing-masing komponennya. Nah, struktur peta rakitan secara umum seperti ini. Jadi, di bagian kiri ini adalah komponen-komponennya, lalu ketika komponen bersatu, kita gambarkan garis seperti ini, lalu kita namakan itu sebagai sub-assembly. Dan produk akhir itu dihasilkan dari sebuah proses assembly. Garis-garis ini menunjukkan aliran atau hubungan assembly-nya. Nah, penomorannya bagaimana? Penomorannya kita tentu mulai dari kanan. Nah, dari kanan ini adalah assembly. Begitu level sebelah kirinya ini adalah sub-assembly. Ketika ada lagi level di kirinya, maka huruf S-nya ditambah satu lagi. Nah, nanti mungkin ini akan lebih jelas dengan contoh. Saya akan memberikan contoh bagaimana kita merakit pulpen, di mana pulpen ini terdiri dari enam elemen. Ada isi pulpennya, tintanya, kemudian bagian ekornya, bagian depannya, bagian badan, lalu ujung tombol pulpennya, dan pernya. Kebetulan ini pena yang bisa dipencet, ada tombol pencetannya. Nah, ini adalah urutan pekerjaannya. Tentunya ketika kita akan memberikan petunjuk bagi orang lain, kalau bentuknya seperti ini tentunya akan menyusahkan. Maka kita menggunakan peta rakitan. Dengan peta rakitan ini, mudah-mudahan urutan pengerjaan yang cukup rumit ini menjadi lebih sederhana. Yang pertama, kita akan tuliskan dulu komponen-komponennya di sebelah kiri. Komponen-komponen pulpen ini di sebelah kiri. Lalu kita gambarkan komponen apa yang harus bergabung dengan komponen yang mana. Jadi komponen-komponen yang harus bergabung terlebih dahulu. Nah, dalam perakitan pulpen, yang pertama digabungkan adalah isi pulpen dan pernya. Tolong kita abaikan dulu penomorannya ya, teman-teman. Lalu, badan pulpen dan bagian ekor kita rangkai. Kita assembly, setelah itu kedua rakitan ini akan kita gabungkan. Setelah itu penggabungannya akan digabungkan dengan ujung tombol pulpen, dan yang terakhir ini dirakit dengan bagian depan. Nah, penomorannya kita awali dari sebelah kanan. Kita berikan ini adalah assembly satu. Karena memang assembly terakhirnya memang cuma satu. Kemudian mundur satu level di belakangnya, kita tambah S. S di sini adalah sub. Jadi kalau ini adalah assembly satu, maka ini adalah sub-assembly satu. Mundur satu level lagi, ini S-nya tambah satu lagi, jadi SSA satu. Mundur ke belakang lagi, S-nya tambah satu, jadi tiga. Kemudian kita nomorin. Nah, berhubung ini cuma ada satu, maka nomornya ya cuma satu. Boleh tidak diberi angka satu? Boleh tidak? Ya, tentu saja boleh, karena tidak ada nomor duanya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. S-S-S-A satu dan S-S-S-A dua. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Nah, penomoran ini menunjukkan urutannya. Jadi, sub-sub assembly satu, ini adalah isi pulpen dan per, maka ini yang harus dirakit terlebih dahulu. Setelah itu ini dirakit, kemudian, ya, jadi ini adalah aktivitas satu, ini aktivitas dua. Perakitannya disebut aktivitas tiga, aktivitas empat, dan aktivitas lima sehingga pulpen ini selesai dirakit. Nah, begitu teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan contoh ini cukup jelas, ya. Kita akan beralih ke peta proses operasi. Nah, peta proses operasi ini apa? Peta proses operasi ini adalah peta kerja yang memberikan informasi yang cukup lengkap kepada kita mengenai komponen atau bahan utamanya, komponen atau bahan tambahannya, bagaimana urutan pengerjaannya, lalu alat yang digunakan apa, mesin yang digunakan apa, dan bagaimana estimasi waktu pengerjaannya. Lalu, peta proses operasi ini berfokus hanya pada operasi dan inspeksi saja, meskipun nanti kita akan menemukan simbol ini, ya, penyimpanan, gitu. Nah, biasanya penyimpanan ini letaknya di akhir, ya. Kemudian ciri-cirinya bahwa peta proses operasi ini merupakan perluasan dari peta rak kita. Dan ini adalah kegunaan dari peta proses operasi, yaitu kita dapat menentukan kebutuhan alat, mesin, dan bahan baku, di mana kebutuhan mesin dan alat ini nanti akan kita bisa gunakan, untuk menentukan luas lantai produksi, gitu ya. Nah, kebutuhan bahan baku akan menentukan bagaimana titik reorder dan luas gudang. Oke, jadi memang peta proses operasi ini adalah tools yang cukup signifikan, ya, ketika kita melakukan analisis sistem kerja. Lalu, kegunaan berikutnya adalah kita bisa menghitung efisiensi dari operasi dan inspeksi. Baik, mudah-mudahan ini cukup jelas, teman-teman. Saya akan lanjutkan bagaimana bentuk peta proses operasi ini. Ini adalah struktur peta proses operasi yang pertama harus ada kepala petanya. Jadi, kepala petanya adalah judul, kemudian siapa yang memetakan, tanggal berapa, siapa pemangku kepentingannya, versi usulan atau versi perbaikan, gitu ya. Kemudian, aliran dari kiri ke kanan ini menggambarkan aliran material yang masuk proses, sedangkan dari atas ke bawah menggambarkan urutan perubahan dalam proses. Nah, ketika kita menggambarkan peta proses operasi, yang pertama tentu kita menyebutkan atau menuliskan, menggambarkan komponen-komponennya. Perhatikan di sini bahwa komponen utama itu diletakkan di kanan. Komponen utama adalah komponen yang paling panjang proses operasinya. Sebetulnya ini, pakem ini adalah untuk kemudahan kita membaca petanya. Jadi, kita memudahkan orang untuk membaca peta yang kita buat, gitu ya. Kemudian, kita gambarkan operasinya. Nah, di komponen utama ini pasti operasi biasanya diawali di sini ya. Jadi, ini adalah operasi nomor satu. Kemudian, di sebelah kanan kita dapat menuliskan mesin atau alat apa yang dipakai. Tentunya kita juga boleh mendeskripsikan operasi satu ini di sini. Ya, di bagian kanan ini. Ya. Demikian juga dengan deskripsi inspeksinya. Kemudian, di sebelah kiri, ini kita tuliskan estimasi waktunya atau kita boleh menuliskan hasil pengukuran waktu yang sudah kita lakukan. Lalu, kita perhatikan di komponen berikutnya. Ya, ini sama. Ini operasi ke N. Lalu, yang terakhir adalah ini ya, bagaimana kita menuliskan bahan tambahan. Jadi, bahan tambahan ini bisa langsung dituliskan di atas tanda panah yang masuk dalam proses. Jadi, misalnya di sini ada proses, gitu ya. Nah, bahan tambahannya ditambahkan sebelum proses tambahan. Bahan tambahan adalah bahan atau komponen yang biasanya tidak diproses sendiri. Ya, ini melainkan dibeli, gitu ya. Contoh, misalnya lem dalam buku kita, buku yang dilem itu, yang terlihat komponennya adalah kertas. Tapi, kita tidak bisa mendeteksi adanya lem. Tapi, kita tahu itu ada bagian-bagian buku kita yang dilem. Contoh lagi, misalnya paku dalam meja kita, kita tidak pernah membeli meja yang pakunya terlihat. Paku itu pasti tersembunyi, gitu ya. Dan paku itu biasanya tidak dibuat sendiri oleh pabrik mebel, gitu. Jadi, paku itu dibeli. Nah, itu adalah bahan tambahan. Contoh bahan tambahan seperti itu. Dan yang terakhir adalah storage. Ya, segitiga terbalik. Ini terakhir ya, ini menggambarkan waktu, menggambarkan aktivitas penyimpanan. Dan tentunya kita juga bisa menuliskan waktu penyimpanannya. Baik, ini adalah struktur peta proses operasi. Lalu, bagaimana membuat OPC atau peta proses operasi ini? OPC adalah Operation Process Chart. Ya, kalau PPO adalah peta proses operasi. Yang pertama, tentunya kita harus membuat dulu kepala peta. Kepala peta itu informasi-informasinya adalah ini, ya. Atau kita bisa memilih yang lebih lengkap lagi, ya. Jadi, harus ada identifikasi dari peta, nama objek, siapa nama pembuat petanya, apakah peta ini adalah peta yang lama atau usulan, nomor peta, nomor gambar, dan informasi lain yang akan kita tambahkan. Ya, ini harus ada. Jadi, peta kerja itu sama seperti kita, ya. Kepalanya tidak boleh ditinggal-tinggal. Jadi, harus ada, gitu ya, sebagai identifikasi. Sebagai, supaya orang memudahkan, supaya orang mudah untuk melakukan identifikasi. Lalu, yang kedua, tentang material, ya. Nah, ini. Jadi, material ini, tadi ya, yang kita gambarkan tadi begini, ya. Material yang akan diproses diletakkan pada garis horizontal. Jadi, ini bahan utama. Ya, diletakkan pada garis horizontal. Kemudian, menu itu menunjukkan masuknya proses, ya. Baru dia akan mengalami proses satu, ya. Operasi satu. Dan seterusnya. Jadi, ini harus ada garis horizontalnya. Nah, untuk bahan tambahan, itu garisnya juga horizontal, ya. Tetapi langsung di sini, ya. Bahan tambahan. Kemudian, baru proses. Nah, seperti itu. Lalu, untuk material dan komponen utama, itu kita letakkan paling kanan, ya. Untuk kemudahan pembacaan Veta. Ya, tadi sudah saya bahas, gitu. Kemudian, mengenai lambang. Lambang ini ditempatkan dalam arah vertikal. Ini lambang, nih. Bulat ini lambang. Ini lambang. Nanti terakhirnya adalah storage, ya. Dan, lambang-lambang ini menunjukkan perubahan proses dan mesin yang digunakan. Lalu, jangan lupa mengenai penomorannya. Ya, jadi penomoran operasi dan inspeksi nanti akan saya contohkan di slide berikutnya, ya. Dan yang terakhir adalah summary. Summary itu harus ada, ya. Mengenai jumlah operasi, jumlah pemeriksaan, dan waktu bakunya. Baik, saya akan tunjukkan satu contoh peta proses operasi dalam pembuatan sapu-sabut kelapa. Ya, kita lihat di sini bahwa komponen utamanya adalah sabut kelapa. Ini adalah kepala petanya. Ini kepala peta sekarang, ya. Dipetakan tanggal 28 Januari 2021 oleh Novia. Nah, di sini digambarkan bahwa sabut kelapa ini mengalami proses yang paling panjang. Sehingga dia adalah komponen utama dan diletakkan di paling kanan. Perhatikan penomorannya, ya. Ini operasi 1, ini operasi 2, operasi 3, 4. Ini berurutan cara pengerjaannya. Jadi, sabut kelapa itu dikupas, direndam, dijemur, lalu dibersihkan atau dipukul-pukul. Lalu, dia melalui proses inspeksi. Perhatikan penomorannya, inspeksi 1. Lalu, dilakukan operasi lagi. Operasi kelima, dicelupkan ke pewarna. Lalu, diikat. Nah, operasi ketujuhnya adalah pengerjaan bambu. Bambu dibersihkan, diukur, ini disebutkan ya dengan meteran. Kemudian dipotong dengan gergaji, diperiksa, dan seterusnya. Lalu, garis ini, itu menunjukkan perakitan. Nah, ini kita lihat di sini. Pada proses perakitan ini, ternyata sekaligus diinspeksi. Jadi, di peta ini kita melihat lambang yang tidak standar tadi ya. Jadi, operasi sekaligus inspeksi. Dan yang terakhir adalah segitiga terbalik ini adalah storage. Dan ini adalah summary petanya. Jadi, untuk membuat sabut-sabut kelapa, itu ada 12 operasi, 3 kali pemeriksaan. Waktunya adalah 348 menit. Oke, seperti itu. Kemudian, yang terakhir. Saya akan membahas mengenai peta aliran proses dan diagram aliran. Ini adalah definisi ya, ringkasan dari peta aliran proses. Jadi, peta aliran proses ini menggambarkan informasi mengenai elemen-elemen operasi yang lebih lengkap ya, dibandingkan dengan peta proses operasi. Kalau di peta proses operasi, tadi kita hanya melihat operasi dan pemeriksaan, maka di sini kita juga akan concern pada transportasi dan penyimpanan. Nah, peta aliran proses ini tidak menggambarkan produk secara keseluruhan. Ya, melainkan terbatas untuk satu bagian komponen saja. Nah, ini terdiri dari peta aliran bahan ya. Nah, jenisnya ya, kita bisa menggambarkan aliran bahan, aliran orang, maupun aliran alat. Jadi, ini ada tiga sebetulnya. Dan untuk menganalisisnya, kita menggunakan dot and check teknik. Kita akan lihat di slide berikutnya ya. Dan juga 5W1H. Baik, ini adalah definisi dari peta aliran proses. Nah, ini adalah kegunaannya. Jadi, dari peta aliran proses itu, kita akan dapat mengetahui aliran bahan dan aktivitas orang, mulai dari awal sampai akhir proses. Informasi yang kita dapatkan tentu saja adalah waktu penyelesaian proses. Lalu, kita juga dapat mendapatkan informasi mengenai jumlah kegiatan yang dialami oleh bahan, orang, dan mesin. Ya, dan peta aliran proses ini bisa menjadi alat perbaikan proses dan metode kerja. Karena dia bisa menunjukkan tempat terjadinya inefisiensi dan ongkos-ongkos tersembunyi. Nah, teman-teman sekalian, concern di, kita, peta ini adalah concern di aliran bahan. Nah, pada aliran bahan itu biasanya banyak sekali hidden costs yang menimbulkan inefisiensi ini. Maka, peta aliran proses ini biasanya dipakai untuk analisis pada lean manufacturing. Jadi, untuk mengidentifikasi waste. Bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh di buku, ya, gambar 211 di buku Nibles. Ini adalah contoh peta aliran material. Nah, aktivitasnya adalah menyiapkan iklan yang akan dikirim lewat surat. Itu, ya, ini adalah present methods. Analisis, oh, operatornya adalah JS. Analisnya adalah AF. Gitu, ya. Nah, yang pertama, pada event description ini, kita urutkan, ya, elemen-elemen kegiatannya apa. Nah, karena ini adalah tipe material, maka kita akan melihat materialnya. Jadi, brosur itu, brosur iklan itu awalnya diambil dari stockroom. Nah, stockroom ini adalah, lihat ya, di sini kolom ini adalah kolom penyimpanan, ini kolom inspeksi, ini delay, ini transportasi, dan ini adalah kolom untuk operasi. Nah, karena dari stockroom, maka di sini adalah storage, ya, setelah itu pindah ke collating room, jadi dia dipindahkan, transportasi, lalu masuk ke, disimpan dulu di rak, ya, untuk nunggu, nah, dan seterusnya. Lalu kita hubungkan garis-garis ini, ya, untuk melihat pola aliran dari materialnya. Nah, pada kegiatan transportasi, jangan lupa untuk menuliskan berapa jaraknya. Ya, berapa jaraknya untuk nanti kita akan samarikan di atas ini. Jadi, ini berapa jumlah operasinya, berapa jumlah transportasinya, dan seterusnya. Lalu jarak yang ditempuh berapa. Jadi, memang peta aliran proses ini sangat konsen terhadap jarak perpindahan atau kegiatan transportasi. Yang mana kegiatan transportasi ini tidak terlalu terlihat di peta proses operasi maupun di diagram aliran. Nah, ini adalah contoh yang kedua, ini adalah tipe untuk worker, ya, manusia. Jadi, ketika kita, untuk ini adalah, yang kita petakan adalah manusianya, jadi gerakan manusianya. Caranya sama, ya, kemudian ini untuk mencatat waktunya, ini untuk mencatat jaraknya. Lalu, di sini ada kolom methods recommendation, di mana kalau kita melihat ada peluang-peluang perbaikan, kita bisa tuliskan di sini, ya, untuk kita perbaiki. Kemudian, ini summary-nya. Nah, ini seperti itu, ya. Nah, saya akan masuk ke diagram aliran. Diagram aliran ini adalah satu diagram yang menggambarkan arah aliran selama bekerja menurut skala, ya. Jadi, dibuat menurut skala, karena yang digambarkan adalah susunan lantai produksi atau gedung. Ya, dan ini, diagram ini menunjukkan lokasi semua aktivitas dalam peta aliran proses. Nah, di dalam, untuk mahasiswa program studi teknik industri, di praktikum perancangan tata letak fasilitas, itu yang sebetulnya kita akan bikin ini, peta diagram aliran ini, ya. Dan, apa hubungan antara diagram aliran dengan peta aliran proses? Nah, diagram aliran ini sebetulnya memperjelas informasi yang ada di dalam peta aliran proses, ya. Memperjelas informasi dengan menggambarkan denah lokasinya, ya. Nah, contohnya seperti ini, saya mengambil contoh dari buku Nibbles, gambar 2.23 ini. Ini adalah gambar layout pabrik, itu di mana, ini ya, ada keterangan bahwa yang ditandain ini, yang ditandain ini adalah area-area yang memerlukan perbaikan, yang memerlukan re-layout. Nah, kita bisa bilang bahwa peta ini adalah old layout. Kemudian, layout ini diperbaiki menjadi lebih sederhana, seperti ini. Kita lihat di sini bahwa tidak seperti peta sebelumnya, di sini gang-gang untuk kegiatan material handling, aliran proses, aliran barang, itu menjadi lebih lebar, gitu ya. Dan penataannya menjadi lebih sederhana. Nah, jadi seperti inilah yang dinamakan sebagai revised layout. Jadi, kita memperbaiki, kita menggunakan diagram aliran untuk melakukan perbaikan layout, sehingga mengurangi banyak sekali inefisiensi, terutama dalam aliran material, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melakukan analisis terhadap aliran ini, kita akan harus sensitif, ya, terhadap situasi-situasi yang perlu dianalisis, di dalam diagram aliran, atau perlu kita analisis di dalam layout pabrik kita, ya. Yang pertama, kita lihat kalau ada gerakan yang terlalu jauh antar operasi, ya. Idealnya adalah untuk operasi yang berturutan, gerakan, untuk operasi yang berturutan, itu jaraknya harus dekat, tidak boleh jauh, harus bersisian, gitu ya. Nah, lalu indikasi berikutnya adalah kalau ada dua atau lebih gerakan perpindahan di antara operasi kerja. Kemudian kalau ada perubahan arah, nah ini juga indikasi yang nggak baik, ya, kita harus segera perbaiki. Perubahan arah aja nggak boleh, apalagi gerakan yang bolak-balik. Nah, gitu ya. Kemudian indikasi berikutnya adalah adanya item volume besar, tapi dipindahkannya jauh. Sedangkan item volume kecil, ya, yang sedikit-sedikit dipindahkannya pendek, gitu ya. Kita lihat ada resiko kerugian di sini, ya, jatuh, rusak, lama, gitu. Nah, sehingga idealnya adalah item volume besar itu pemindahannya nggak boleh jauh-jauh. Nah, itu adalah pengaturan yang paling logis, ya, dalam efisiensi. Dan yang terakhir adalah kita bisa melihat dari lokasi gudang, ya, baik gudang bahan baku maupun gudang bahan jadi, apakah dia jauh atau dekat dari area produksi. Idealnya adalah gudang bahan baku itu dekat dengan mesin-mesin proses pertama, dan gudang barang jadi itu dekat dengan mesin terakhir. Ya, aktivitas terakhir. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita akan lanjutkan diskusi kita di kelas. Kita akan bahas apa yang perlu kalian lakukan, ya, untuk dapat lebih memahami penggunaan peta kerja ini dalam perbaikan sistem kerja, ya, dalam perbaikan metode kerja, ya. Saya akan lanjutkan diskusi kita di kelas. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.